Intro DPD LDI Wonogiri mengikuti webinar mengenai penguatan ormasi selam yang digelar oleh DPW LDI Jawa Tengah pada Sabtu 17 Oktober 2020. Kakanwil Kemenak Wonogiri Cahyosukmana dan perwakilan ormasi selam lainnya juga hadir dalam kesempatan tersebut. DPD LDI Wonogiri mengikuti webinar bertajuk mengoptimalkan soliditas ormasi selam menyikapi kondisi aktual kebangsaan menuju Indonesia Maju, dipusatkan di OKRESTO. Mereka menyiapkan studio yang dapat menampung 50 peserta. Acara yang dibuka pejabat ketua umum DPP LDI Kriswanto Santo tersebut menampilkan beberapa pembicara. Selain Ketua DPW LDI Jawa Tengah Singgitri Sulistiyono, pembicara yang diundang adalah Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji, Kakanwil Kemenak Jawa Tengah Mustain Ahmad, dan Kepala Balai Litbang Agama Semarang Samidi Khalim. Dalam webinar tersebut terungkap, Kementerian Agama menyatakan Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional tahun 2019 mencapai 73,83. Angka itu lebih tinggi daripada tahun 2018 lalu, yang nilainya 70,90. Lalu bagaimana tanggapan pemangku kepentingan kerukunan umat beragama di Wonogiri? Berikut komentar mereka. Pemerintah ini melalui Kementerian Agama ini betul-betul melaksanakan agar semua unsur agama ini betul-betul bisa saling menghormati satu sama lainnya, sehingga ke depannya untuk perkembangan dari kerukunan yang ada ini juga akan semakin baik ya. Karena kita memang prioritasnya adalah bagaimana agar semua agama ini bisa betul-betul menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing, kemudian juga dapat bekerjasama, berkodifikasi dengan semua agama yang ada ya, sehingga kita tidak kemudian mengecilkan, mengerdirkan masyarakat agama, tapi semuanya itu sama bagi para pemerintah. LDI dalam hal ini memang masuk di dalamnya dan tahun ini kita berupaya bersama Pak PCI dan Pak LDI ini yang kemarin juga ikut rapat, ikut terlibat dalam pembentukan MU ini. 15 anggota dari LDI itu juga kita harapkan bisa menjadi representasi bagaimana umat Islam di Wonogiri itu ya memang lebih dari setidaknya empat urmas besar yang sudah diakui secara legal di Menpunggang. Moderasi beragama di Wonogiri saya cukup baik, namun tetap perlu ada peningkatan. Moderasi ini karena tergantinya generasi-generasi, maka faham itu harus ada transformasi. Selama itu tidak akan transformasi, terus setengah jalan, nanti tumbuh lagi. Sia moderasi tidak bisa berjalanan bagus. Maka generasi muda perlu untuk bisa meladani yang tua-tua yang bisa melakukan moderasi itu. Tetap perlu ada transformasi kayak umat itu. Maka menjadi PR kita bagaimana beragama itu enjauhi bagaimana anak-anak muda. Nah ini menjadi PR yang serius, supaya anak muda dengan gegetnya itu bisa enjauhi dalam beragama. Alhamdulillah saya kira sudah banyak kita mendapatkan pelajaran dari terutama kementerian agama, baik yang sudah disampaikan dari Jawa Tengah dan sebagainya. Mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar lah moderasi di Wonogiri. Saya sudah bagus, istilahnya toleransi beragama sudah bagus, kerjasama sudah bagus. Kalau secara umum ya sudah dilaksanakan oleh orang-orang Wonogiri. Alhamdulillahi jazakumul khairoh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.